Yang pertama, yakin bahwa rizki itu dari Allah, bukan karena usaha kita. Jangan fikir kalau saya semakin kerja keras, uangnya semakin banyak. Ada orang yang kerja keras, lembur sampai sakit-sakit, rizkinya tetap. Bahkan lemburannya habis karena harus berobat, sakit. Jadi yang pertama, harus yakin rizki itu dari Allah. Yang membagi itu Allah. Kenapa fulan kaya, kenapa fulan miskin, Allah yang ngasih. Dan itu semua ujian, ini yang pertama. Yang kedua, tawakal. Ketika kita yakin Allah yang ngasih, hati kita ini berserah diri kepada Allah. Ya Allah, pagi hari berangkat kerja, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal Tuhan, Allah. Ada yang kerja, jatuh patah tulangnya. Ada yang berangkat kerja, ditabrak, gak pernah pulang ke rumahnya. Banyak terjadi. Maka ini harus ada pada diri kita. Yakin? Kemudian kita bertawakal kepada Allah. Kemudian yang ketiga. Yang perlu kita lakukan, memperbanyak silaturrahim. Jadi ketika dapat rizki, pikirkan keluarga kita yang miskin. Jadi yang ada di benak kita ini, bukan mau bangun rumah, bukan mau beli mobil, bukan mau kahwin, buat apa macam-macam. Ada keinginan untuk membantu kerabat. Itu yang membuat rizki kita berkah. Kata Nabi Muhammad SAW, Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan. Kemudian yang keempat, sholat malam. Kata Rasul SAW, ini pesannya Jibril kepada Nabi SAW. Dan kehormatan dirinya, ketika dia tidak butuh sama orang. Tidak minta-minta sama orang. Maka dengan cara seperti itu, mudah-mudahan diberkai. Waktu sholat, sholat. Waktu berdikir, berdikir. Jadi ketika masuk waktu sholat, tinggalkan pekerjaan. Sebentar, berapa sih tinggalkan kerjaan? 10 menit. Kita makan setengah jam tiduran, setengah jam bisa. Tapi untuk cari berkah, tolong gaji. Dengan cara kita melaksanakan perintah Allah, khususnya sholat yang 5 waktu, insya Allah rizkinya diberkai. Mungkin dapatnya tetap, usad, saya ini sudah sholat, usad. Tapi tetap gajinya sama, usad. Ya memang tidak beda. Apa kalau yang sholat di masjid, gajinya beda aja mah? Enggak. Kita tidak sudah sampaikan. Kita sudah sampaikan, kalau ibadah sholat kita, ibadah kita yang lain itu, pahalanya kapan diambil? Di akhirah. Bukan di dunia. Tapi di dunia, kita dapat berkahnya, insya Allah. Barakalazuk.